Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atlantis sebuah benua yang konon sangat maju yang akhirnya ditenggelamkan oleh satu bencana besar sehingga kota itu hilang sampai sekarang yang hari ini masih menjadi misteri bukan hanya di Indonesia tapi oleh para ilmuwan dunia mengenai cerita tentang Atlantis berawal dari seorang filosof Yunani yang bernama Plato beliau menulis bukunya yang bernama Timeus dan Kriteas beliau menulis dalam buku itu bahwa dulu ada satu peradaban besar satu bangsa maju yang luar biasa yang kemajuan teknologinya bahkan melebihi kemajuan di zaman itu dan mereka ditenggelamkan oleh satu bencana besar yang membuat mereka tenggelam semua dan sampai sekarang belum pernah ditemukan kembali tapi menurut Profesor Santos dalam penelitiannya selama 29 tahun beliau meneliti tentang keberadaan Atlantis karena bagi beliau itu bukan cerita fiksi kemudian beliau menyatakan bahwa dengan asumsi dengan penelitian beliau melalui beberapa metode beliau mengatakan Atlantis itu berada di wilayah Indonesia kemudian dari sini memicu banyak perdebatan karena Santos ini berteori setelah para ilmuwan-ilmuwan terdahulnya berteori jadi teori Santos ini adalah teori yang kalau tidak salah ke-34 karena banyak sekali pembahasan tentang Atlantis kemudian perdebatan-perdebatan para ilmuwan yang sudah tidak asing lagi karena semua perdebatan semua pendapat itu berdasarkan penelitiannya masing-masing kemudian benarkah Atlantis itu di Indonesia maka sejarawan Indonesia juga berspekulasi ada yang mengatakan memang benar Atlantis itu ada di Indonesia dimana peradabannya itu maju sekali dan teknologinya melebihi melebihi kecanggihan dari teknologi sekarang bahwa disitu sudah ada alat anti-gravitasi yang mereka bisa terbang sehingga untuk melawan gravitasi itu mereka sudah punya alatnya bahkan mereka sudah punya teknologi-teknologi yang lain yang lebih canggih dan mungkin para sahabat-sahabat bagus saya channel sudah mendengar atau sudah pernah melihat videonya Almar Hongkang Diki Zainal yang beliau sangat tertarik lagi dengan penelitian beliau yang merujuk kepada Lemurian atau bangsa Lemuria karena Atlantis dengan Lemurian ini konon ada yang mengatakan ini dua peradaban yang sangat maju yang ada di Nusantara ini bahkan dibuktikan penelitian itu dengan penemuan-penemuan arkeolog yang sekarang bisa kita lihat contoh penemuan Gunung Padang yang sekarang masih menjadi misteri bahwa Gunung Padang itu ternyata itu bukan buatan alam tapi buatan manusia kemudian yang menarik disini tentang Atlantis Plato menuliskannya berdasarkan kisah dari gurunya beliau dialog dari empat orang kemudian menghasilkan satu catatan Plato yang bernama Atlantis yang hilang oleh satu bencana besar ketika akan menyerang Yunani di zaman dulu dan cerita Atlantis ini konon sudah ada sekitar 9.000 tahun sebelum Plato yang perlu diketahui bahwa apakah Plato ini hanya menulis sebuah kisah fiksi atau memang nyata dan Plato sendiri itu murid dari Socrates kalau kita lihat Socrates ini adalah Theosoph atau Filosoph yang tidak menulis buku sama sekali itu kesepakatan seluruh peneliti yang saya tahu itu Socrates tidak menulis buku tapi Socrates menjadi orang yang sangat fenomenal dan disebut sebagai filosof yang menginspirasi masyarakat Yunani kuno di masa itu bahkan Socrates pernah memprotes kebijakan tentang demokrasi dengan pikirannya karena bagi Socrates demokrasi itu berdasarkan voting sedangkan voting itu belum tentu semua orang memiliki kemampuan yang sama misal kata Socrates satu cendikiawan yang cerdas yang mampu menganalisi satu peristiwa itu disamakan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja kalau itu berdasarkan voting kata Socrates Nah Socrates ini orang yang sangat bijaksana sekali dan beliau mempunyai murid bernama Plato ini kemungkinan-kemungkinan teori-teori ilmiahnya maka di Indonesia inilah Atlantis dulu ditenggelamkan kemudian setelah beberapa tahun itu muncul kembali menjadi pulau-pulau kemudian disinilah ternyata peradaban Atlantis bisa ditemukan karena banyaknya peninggalan-peninggalan atau arkeolog yang ditemukan di wilayah Nusantara ini kemudian di dasar laut pun dan itu berdasarkan teori ilmiah kemudian Kang Digi Zainal dengan kemampuan beliau yang beliau bisa menganalisis bahwa ternyata Lemurian juga hidup di Indonesia dan Lemurian ini sudah bangsa yang juga sangat luar biasa cuman keberadaan antara Lemurian dan Atlantis itu ada yang mengatakan ini berbeda peradabannya Lemurian itu lebih orang-orangnya itu lebih kalem daripada orang-orang Atlantis karena Atlantis itu memang orangnya sangat bisa dikatakan itu memiliki ambisi besar untuk menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya karena Atlantis ini memang sudah memiliki peradaban yang sangat maju dan mampu melakukan itu semua nah kalau cerita tentang Atlantis ini memang kita kaitkan dengan mitologi kuno atau sejarah-sejarah kuno di Nusantara ini memang kita tidak asing lagi dengan hal-hal yang bersifat seperti mistis dan perlu jadi catatan saya catatan kami di sini tentang pandangan sejarah antara sejarah barat dan sejarah Indonesia itu berbeda antara filosofi barat dengan filosofi timur itu berbeda selamat menikmati